Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama aku, Nanezia Antriana di acara seputar kuliner menu yang mau aku bagiin buat teman-teman semuanya kali ini adalah Bali Telur Tahu jadi ini menu udah populer banget di Indonesia ya telur Bali atau Bali Telur dicampur dengan tahu, jadi gimana ya cara ngebikinnya, ikutin ya untuk bahan-bahannya disini ada 6 butir telur yang sudah direbus dan sudah dikupas selanjutnya tahu yang udah digoreng atau tahu goreng kemudian ada 1 butir telur yang dikocok lepas bumbunya ada cabai keriting kemudian cabai rawit kemiri, bawang merah, bawang putih tomat dan juga daun jeruk semuanya nanti diulek ya kecuali daun jeruknya selanjutnya kita juga membutuhkan kecap manis gula dan juga garam langkah memasaknya telurnya tadi kita belah menjadi dua kemudian dimasukkan ke kocokan telur ya tujianya supaya bagian kuning telur tidak lepas dan kemudian digoreng dulu dan kemudian digoreng dan kemudian digoreng kemudian digoreng selamat menikmati Sampai Cuma dan background Dan kemudian digoreng dan kemudian digoreng dan kemudian digoreng didoreng sampai kecoklatan ya teman-teman jangan lupa buat dibolek-balik biar gak gosong Director treko peiben kokdukan , kokdukan enikkan pan 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 selamat menikmati setelah kecoklatan kemudian telur ini diangkat dan dikiriskan sisa kocokan telur tadi kita tuangkan aja di tahu ya daripada dibuangkan supaya tahunya juga lebih harum rasanya nanti kemudian tahunya juga digoreng dulu lumuri tahu dengan telur dan masukkan ke dalam bacan penggorengan satu persatu sampai selesai setelah dirasa cukup kemudian tahunya kita angkat dan dikiriskan juga berikutnya kita menumis bumbunya yaitu bumbu-bumbu yang sudah diulek dihaluskan bisa juga menggunakan blender kalau mau yang lebih praktis dan juga lebih cepat tumis bumbunya sampai harum masukkan daun jeruknya tambahkan air yang ada di layah tadi dan dikiriskan masukkan kecap manis secukupnya masukkan kecap manis secukupnya tambahkan gula pasir dan juga garam kalau kurang manis bisa ditambahkan gula pasirnya lagi kasih sedikit air biar tidak terlalu asap lalu kemudian masukkan telur dan juga tahunya aduk sampai rata dan gunakan api kecil saja tambahkan sedikit demi sedikit air intinya jangan sampai gosong lalu diungkep dulu beberapa saat supaya aromanya tercium harum dan bumbunya juga meresap nah disini saya tambahkan beberapa biji cabai hijau tapi tidak dipotong langsung dimasukkan saja tujuannya bagi yang kurang pedas supaya bisa menggigit cabainya mantap deh jangan lupa buat dikoreksi rasanya ya kalau kurang asin bisa ditambahkan garam kertas bukan lupa seperti ini aku lagi bikin juga makasak bagus kata disini makasak makasak seperti ini seperti ini di sana anak anak sudah dari tadi diungkep lagi jadi intinya dalam memasak masyakan Indonesia itu yang penting adalah tanak ya teman-teman supaya bumbunya meresap dan juga tidak mudah basi oke dan setelah semuanya dirasa pas kemudian bali telur tahu ini siap buat diangkat dan disajikan ini rasanya enak sekali loh teman-teman selamat mencoba ya semoga kalian menyukainya bagi teman-teman yang menyukai channel Nanazia Andriana jangan lupa buat tekan like ya dan jangan lupa juga buat subscribe serta nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya teman-teman terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai nantikan juga video berikutnya terima kasih dan sampai jumpa dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati